Hai assalamualaikum ya 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 sobat goes nih biasa kita ada tantangan ini crank 105 mau dipasang pakai chainring GT gimana bisa apa enggak ah kita upayakan ya tapi tadi udah kepasang tadi ini kita coba dulu bebenya nih karena gini sepeda pembalap ya RC ya jadi walaupun sepedanya sepeda tua Helios wah kita bongkar bering setengahnya supaya anak-anak udah jadi lumpur itu beringnya kita semprot-semprot dulu dong kita bersihin dulu pakai cenglup ya kita bersihin kita congkel itu beringnya tutupnya penutupnya terus kita keluarin Masya Allah jadi lumpur semua udah pada karat kerendam air ini mungkin sepeda udah lari terus pokoknya tuh tuh udah kayak apa ya saya banjir air banjir enggak bro itu kawan kita nih followernya Mas Ari Andi nih ah salam jumpa guys ini sudah kita pasang dan kita bersih kita pasang kita cepetin aja ya hari gini mak kita pasang tadi yang apa-apa yang-apa jadi masukin kelasnya lagi tentunya potong helak masih bisa dipakai kalau pembalap betul ya gini sepedanya ada apanya ada apanya apa adanya jadi yang penting buat lari tapi di bengkel kita tetap kita sepeda tak kita bersihin kita bersihin rantinya biar larinya tambah kencang lagi nih nggak pakai jangkri-jangkrian kalau sepeda gini itu yang penting goes apapun sepedanya penting goes penampilan nomor 60 kali yang penting kenceng bisa lari 60 ini ntar nih tinggal fisik-fisiknya aja kalau fisiknya lagi bagus bisa lari kenceng ini tuh bunyinya udah kayak ini mesin gak ada olinya nggak rejet-rejetan nggak jangkri-jangkrian ini pokoknya penting goes kayak sepedaku kan sepedaku juga suka gitu Oh yang videoku sebelumnya ini kan sepedaku bocor itu kena lubang ya tuh masih bisa anteng moternya tuh Oh ya sobat goes bila mana bapak ibu dan lain saudara semuanya itu punya sepeda nggak kepake terus ditaruh di pojokan doang keujakan kepanasan mau dipetulin nanti nggak ada yang mau kasih orang enak kasih kita ya kasih kita komen aja di komen alamatnya dimana ntar kita ambil nanti kita ripen ulang kita reparasi kita rapiin nanti kita salurin ke yang betul-betul memerlukan sepeda anak-anak yang buat sekolah atau panti asuan ya namanya melancarkan semuanya ini roda depan nah ini boleh kita juga ada mana juga supaya itu headsetnya katanya itu apa suruh perbaiki ya sama ternyata kita buka dulu ya coba kita buka isinya apa itu kita buka rada keras sedikit ya apa apa itu tadi tuh Oh jangkarnya tadi karatan karena dicepetin jadi ini kita kita copot sebentar sedikit lagi masih kurang kendor bautnya secol dulu tuh kita bersihin dulu biar enggak enggak kaku dia coba tarik lagi ya kalau pembalap itu sepedanya tuh adu penuh beratnya ya paling 12 kg ternyata pembalap lokal ya beda sama yang RC luar negeri ya dia berat sepedanya tuh 7 kg setengah nah ini itu dia isinya apa itu kotor sekali musuh suhu bahan aku udah capek ini mungkin ya sepedanya kita bersihin pokoknya bisa dipakai lagi bisa nggak usah ganti nanti kita upayakan bengkel kita itu beda emang jadi semua dikerjain tanpa pamrih tuh kita bersihin dulu bearingnya biasanya kalau setengah setelah di bearing gini kalau dipasang ulang lagi walaupun udah dikasih kris masih agak bunyi krek-krek ya kecuali diganti ya jadi infokan ya kalau bearing-baring gini ya bisa dikasih pelora yang lebih gede cuma sama aja karena rumahnya bearing itu udah korosi udah udah aus jadi tetep aja nggak bisa rata jadi ya nanti siapa tahu yang punya nonton kan bisa ngerti tah nanti bisa dikirimin videonya ya syukur-syukur terus subscribe ya subscribe lagi ya namanya juga usaha iyalah ini kita bersihin dulu kita congkel hati-hati nyongkel ya Mas like a percana tuh nah itu dia tuh bener-bener kotornya luar binasa luar binasa luar namanya hari Senin ya jadi kalau hari Senin itu prijaya rada longgar ya ya ramainya tuh bikinnya Sabtu Jumat yang kita kasih krisya bagus lagi gitu oke di Swiss tuh biar kita biar ya namanya juga sudah lama dipakai ya udah selesai tadi kita cepetin aja udah bersih kita pasang langsung udah kita pasang udah kita pasang roda belakang kita pasang roda depan biasanya kalau penggoes kalau service sama saya pribadi ya bisa ketagihan dia setelah berapa bulan ya baik lagi ya dimana ya ya bengkel udah lama ya jam terbangnya udah tinggi banget walaupun alatnya apa adanya hehehe serba ada apa adanya mau apa ya tetap bisa diupayakan kita punya mitra bengkel bubut bengkel cat bengkel las wah apapun masalahnya bisa kita upayakan cuma waktu harus pakai waktu nggak bisa sejek langsung jadi itu enggak berproses ini masih ada masih ada masalah nih eh shifternya rada masalah yang kiri yang yang untuk fd-nya kita bersih dulu coba sentar disempat karena mesti pada karat mesti karena bearing aja begitu gimana fda shifternya kita ada cenduk kita cendukin dulu kabel kabelnya juga semprot semprotin ya kalau dibuka nanti repot harus ganti karena kan udah rusak ujungnya kita semprot dulu pertolongan pertama ah ada apa itu nanti kita kita rapiinnya Hai masingkan centring baru ama rantai lama agak sedikit masa nanti kita kita cek ulang ngigit ya yang paling nomor 2 nya Oke lah sobat quest yang sudah subscribe subscribe yang belum ya subscribe lah Hai seru juga ya lihat bengkel sepeda ya ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.